selamat menikmati aku berantakan banget ya kayak gini ya bun ya aku lanjutin nyuci aja jadi aktivitas aku hari ini tuh sebenernya kayak biasa-biasanya gitu bun cuma yang aku videoin ya sekilas aja aku nyuci kayak gini untuk bersih-bersihnya takutnya bosen kalau videoku tentang bersih-bersih terus tentang masak-masak terus kadang tuh suka bingung gitu bun mau bikin video apa lagi memang sih banyak juga yang bun bersih-bersih lagi dong gitu kan ya bun apa sih namanya masak-masak lagi gitu kan cuma aku takutnya pada bosen gitu bun ini aku lap-lapin supaya bersih intinya mah tadi tuh di awal video aku ceritanya bingung gitu takut temen-temen pada bosen jadi hari ini aku tuh gak masak sorenya cuma masak pagi aja itu juga masaknya simple banget cuma goreng-goreng jadi aku gak videoin karena gak ada resep yang harus dibagiin terus malamnya suami aku ngajakin aku makan di luar alhamdulillah dan kami makan di nasi apa itu tadi tau tau atau apa ya cuma disini ada keterangan gak boleh makan di tempat pas nanya ke bapaknya pak ini boleh makan disini gak gitu kan boleh katanya tapi jangan lama-lama apa ya 20 menit apa berapa gitu oh yaudah deh oke jadi aku gak videoin pas lagi makan aku cuma ambil video segini aja karena makannya tuh buru-buru gitu cepet-cepet karena kan masih di masa PPKM gini dan makannya aku juga jarang kayak misalkan keluar-keluar gitu ke tempat shopping belanja-belanja ke tempat perabotan karena memang kalau aku gak beli biasanya aku gak kesana kecuali ada yang dituju beli misalnya kayak pisau kayak apa gitu ya aku beli aku kesana udah makan selesai dia udah makan dia tiba-tiba minta naik odong-odong akhirnya udah aku taikin dia di odong-odong gini baru kali ini dia naik odong-odong ini juga gak lama bentar doang terus dia nangis jadi kalau untuk keluar makan di luar gini aku tuh jarang banget seininya aja kalau memang ada rezekinya gitu ya baru deh aku makan di luar jadi tuh gak di ini gak dipatokin gitu bun seminggu sekali makan di luar apa dua hari sekali gitu enggak gak sama sekali sekarang udah selesai dan ini dede juga udah nangis tadi aku mau lanjut aja buat pulang dada dulu sama odong-odong nah aku perginya sama suami aku ini perjalanan aku pulang jadi paling kalau jalan-jalan gitu seandainya aku gak makan cuma keliling-keliling aja paling ke daerah sini ini doang nih bun ini daerah royal apa-apa ya ini masih kebawa royal bukan sih aku juga gak tau ya paling kayak gini aja cuma muter-muter keliling-keliling gitu jadi buat temen-temen yang suka nanyainin bun vlog di luar rumah gitu bun vlog jalan-jalan ya kayak gini aja makanya aku kalau misalkan lagi pergi keluar aku jarang videoin karena memang cuma keliling-keliling gak ke tempat wisata kayak gitu bun alhamdulillah aku udah sampai rumah dan dede mau aku klonin tapi aku lagi teleponan sama bapak jadi suami aku yang beres-beresin aku di belakang layar lagi telepon sama bapak karena bapak kangen katanya sama dede udah bisa apa aja kayak gitu biasa ya dan alhamdulillah ini dede udah mau bobo tapi ya banyak tingkah kayak biasanya aku juga belum ganti-ganti spray kayaknya tuh mager terus kalau udah banyak kerjaan gitu ya suka riwe karena akhir-akhir ini tuh aku bener-bener sibuk lebih tepatnya sih aku sok sibuk jadinya mungkin ada temen-temen juga yang kangen sama aku gitu kan kalau seandainya ketemu di jalan nyapa aja gak apa-apa atau samperin gitu kan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol gitu dede udah minta bobo jadi ini aku biarin aja kayak gini berantakan ambalaya sekali jadi beres-beres terus berantakan lagi beres-beres terus berantakan lagi gitu aja biar terus pokoknya bun gimana sih tipsnya biar rapi terus tetap rapi meskipun punya anak kecil jadi kitanya sebagai emaknya gitu jangan bosen-bosen buat beberes gitu bun kalau misalnya agak berantakan langsung rapihin beresin gitu ntar juga rapih terus gitu kalau memang capek banget yaudah biarin aja jadi udah tidur sama suami aku aku lanjutin buat ganti Gordon karena pas makeover kemarin si Gordon ini belum aku ganti karena udah kecapean banget dan ini aku ganti niatnya sih besok pagi cuma takutnya gak sempet nantinya gak ganti-ganti kayak ganti spray itu kan gak sempet pas siang ya udah lah besok aja ganti aja besok aja eh gak taunya sampai lama gitu kan jadi yaudah aku ganti aja atau ini gak berisik cuma ganti Gordon gini terus juga aku belum ngantuk dan Alhamdulillah ini tuh Gordonnya aku gak beli ini dapet endorse tuh warnanya emping-emping lucu ya lucu banget ada rendah-rendahnya juga aku pasangnya pake tongkat ajaib tongkat ajaib kayak gini tuh jadi yang disebelah sananya tuh gak aku kasih tongkat aku cuma gituin aja terus aku tempelin pake paku yang kecil yang buat citerofon gitu dilanjutin lagi untuk bagian depan ini tadi kan berantakan tuh yang punyanya udah bobo oke digas deh nih buat rapi-rapihin jadi buat emak-emak di luar sana semangat terus ya tetap semangat jangan pernah bosan-bosen buat beberes pokoknya sabarnya yang banyak terus tenaganya yang kuat gitu kan terus apalagi ya pokoknya hal-hal yang positif gitu deh seandainya rumah rapi gini kan kita juga seneng ngeliatnya terus anak juga ya seneng suami juga seneng meskipun nanti diberantakin lagi ya gak apa-apa namanya juga ada anak kecil dilanjutin di bagian meja sini meja sini juga sering banget berantang masker-masker terus kadang tuh ada apa sih asbak ada tempat rokok suami ada kunci segala macem deh disitu terus kopi apa pokoknya mah kayak suami aku aja dia kan bukan anak kecil tapi suka taruhnya sembarangan gitu ya wajar aja namanya laki-laki tapi ada juga sih laki-laki yang resik tinggal kitanya aja gitu kan dibicarakan supaya saling memahami saling mengerti gitu apa ya saling menjaga ke rapihan rumah gitu nanti sedikit-sedikit juga suami kita pasti kayak ngertiin gak kayak gitu lagi gitu mungkin bisa jadi malah suami kita yang lebih rapi dibandingkan kita lebih resik dibandingkan kita kalau kitanya sering bersih-bersih sering nyapu-nyapu buang sampah yang bener nanti anak kita juga bakal ngikutin kayak gitu soalnya di anak aku meskipun dia kadang males gitu rapihin mainan tapi kalau seandainya dia lihat sampah dimanapun dia pasti ngambilin terus dibuang ke tempat sampah aku lanjutin buat rapihin bagian obat-obatan aku juga ngecek-ngecek apa aja nih yang udah expired aku buang-buangin yang seandainya masih aku simpen-simpenin disini supaya gak keteriwal-teriwal gak kepisah-pisah kayak gini kan jadinya nyampur dilanjutin karena belum ngantuk nih udah terlanjur ya udah terlanjur begadang aku mau bikin DIY dan itu ada pekakas DIY aku ini toples yang aku beli di Mr. DIY tutupnya itu patah pecah sama dede nah nyari tutupnya lagi aku gak nemu jadi yaudah aku mau bikin bikinan aja ini talinya dan ini udah jadi dililitin aja terima kasih udah ngikutin aktivitas aku hari ini sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya jika ada salah kata salah ucapan mohon maaf karena aku hanya manusia biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih